Supply itu apa yuk? bukan pemasaran bukan marketing supply itu apa? bukan pemasok pemasok itu supplier itu supplier kalau supply itu penawaran toh ayo lupa semester lalu kan ada ekonomi enggak sih? demand supply itu loh supply dan demand penawaran dan permintaan supply itu penawaran jadi disini overexpension of supply jadi dia menawarkan yang lebih penawarannya itu lebih-lebih jadi kayak misalnya sampai kayak pesawat terbang dia misalnya contohnya kayak terbang misalnya FAR ya Surabaya Taipei itu sampai singgung empat kali padahal enggak enggak semuanya terpenuhi misalnya itu kan over supply seperti itu jadi supply itu penawaran jadi penawarannya yang lebih oke ada lagi yang mau ditanyakan supply sama supplier itu beda loh ya supplier itu yang pemasok kalau supply nya sendiri itu penawaran satu lagi yang mau ditanyakan mbak mbak mas mas silahkan silahkan customer three funny itu customer three funny itu semuanya berpusat sama dari customer berpusat pada konsumen halaman berapa mbak? 1.15 jadi semuanya berpusat pada pelanggan jadi standarnya standarnya kualitas standar kualitasnya dari konsumen berpusat dari konsumen semuanya itu customer driven walaikum salam kenapa pahamak? ya lah kia mau pertanyaan selamat menikmati kembairan cicilan dengan klik mouse terus ya tinggal online itu loh tinggal cicik cicik saja loh yang online banking kan gampang toh sekarang klik klik beres selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah lagi yang mau ditanyakan pangkrut oke kalau gak ada yang ditanyakan saya lanjutkan ini tentang definisi jasa semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu dihasilkan dan memberikan nilai tambah atau pengecanat atas masalah yang dihadapi oleh konsumen jadi intinya kan produknya tidak dalam bentuk fisik, nah ini ada beberapa karakteristik jasa ini tolong diingat-ingat karena pasti keluar nanti di ujian ini kan ada istilah-istilahnya istilah bahasa inggrisnya jadi disini yang pertama intangibility jadi itu dia tidak dapat dilihat disentuh, dirasakan, dan cium karena itu abstract kayak intangibility yang pertama terus inseparability konsumsi dan produksi tidak dapat dipisahkan dilakukan secara simultan ada yang paham tidak maksudnya bagaimana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati konsumsi dan produksi jadi antara konsumsi dan produksi itu tidak dapat dipisahkan karena itu tadi ketika yang satunya mengproduksi jasanya konsumen itu mengkonsumsi jasanya jadi ya kayak itu tadi kayak dokter kan dia memberikan pelayanan memberikan jasanya memberikan keahliannya memeriksa pasien misalnya diperiksa nah pada saat yang sama si pasien itu menerima atau mengkonsumsi pelayanan dari si dokter makanya tidak dapat dipisahkan antara konsumsi dan produksi jadi inseparability ya dilakukan secara simultan atau bersamaan jadi yang satu sedang memproduksi jasa yang satunya mengkonsumsi jasa walaupun kayak misalnya kayak ATM ATM itu kan juga yang satunya bank itu dia memproduksi pelayanannya yaitu memberikan kemudahan ke konsumen kan konsumen bisa mengambil bahan mengambil barang mengambil uang itu termasuk salah satu produksi jasanya bank pada saat yang sama ketika itu si nasabah bank dia menarik uang kayak salon juga kayak yang saya tadi bilang gak mungkin yang potong rambut yang potong rambut di Taipei yang dipotong di Tainan jadi pasti harus harus bersamaan jadi satu yang satunya memproduksi yang satunya mengkonsumsi jadi inseparability maksudnya tidak dapat dipisahkan separate itu kan terpisah ini tidak dapat dipisahkan terus yang ketiga perishability kapasitas jasa yang tidak digunakan pada satu waktu tidak dapat disimpan atau dipakai di masa yang akan datang ada yang tahu maksudnya gak ini terima kasih Terima kasih.